Intro Saya kali ini memilih Kasuari Park sebagai tempat untuk menyampaikan serial inspirasi pernikahan Kenapa saya pilih taman di klaster Kasuari ini? Karena tamannya dirawat luar biasa oleh warganya sehingga tahun demi tahun menjadi juara lomba kebersihan Nah saya mau gunakan juga ilustrasi merawat taman ini sebagaimana merawat hubungan di dalam pernikahan Inspirasi pernikahan kali ini saya ambil dari artikelnya Jeline Reynolds yang berjudul Romantic Revenus Yang isinya saya menjelaskan bahwa cinta kasih itu berkembang di dalam kegiatan yang menyenangkan Karena itu perlu dirancang kegiatan romantis sesering mungkin Ya paling tidak itu menu bulanan tipsnya Kenapa? Karena dalam suasana romantis maka itu menjadi media Dimana kesempatan untuk mengungkapkan perasaan secara baik ya komunikasi yang intim itu terjadi Karena itu disarankan untuk merancang ya program bulan madu ini Kalau perlu 3 bulan sekali minimal 2 bulan sekali 1 bulan sekali lebih baik lagi Tentu bulan madu ringan dalam arti bukan bulan madu sebenarnya tapi dating atau kencan Nah kencan itu adalah berbicara hal-hal yang ringan gitu ya bersama-sama dalam kegiatan yang menyenangkan Apa kegiatan yang menyenangkan? Misalnya makan berdua, nonton, ya rekreasi, liburan, olahraga Dan disitu berbicara hal-hal yang menyenangkan Memang suami istri harus berbicara hal yang penting misalnya anggaran ya penggunaan uang Tapi kalau bicara yang penting terus itu namanya meeting gitu kan Wah bicara anggaran berantem deh ya gak cocok Satu pengen untuk uangnya liburan, satu pengen ditabung, satu pengen beli aset, satu pengen investasi Aduh pengen dagang, wah bisa berantem ketika membicarakan hal yang penting Yang penting harus dibicarakan tapi dalam membangun relasi maka berkencanlah Dalam suasana yang menyenangkan, berbicara hal-hal yang ringan dan terlebih lagi berbicara isi hati Aku senang kamu, aku tuh suka senyum kamu, aku tuh suka kamu berpikir positif ya Aku tuh suka sama kamu karena kamu tuh perhatian sama anak-anak Nah gitu ya jangan aku benci kamu, kamu tuh itu hal yang gak menyenangkan ya Mungkin perlu juga menegur tapi dalam kencan romantis maka bicarakanlah hal yang menyenangkan Pujilah sisi baiknya maka anda akan punya relasi yang kuat dengan pasangan anda Disarankan untuk secara berkala juga mengikuti acara-acara romantis Seperti romantic dinner meeting gitu ya, couples meeting, couples retreat, seminar, seminar keluarga Karena itu juga akan menjadi peluang untuk memicu atau ide atau sarana, suasana membicarakan relasi dengan lebih enak Karena kan tadi diseminarkan tuh, wah menikah tuh begini-gini, wah lalu kita bicara bener ya tadi ya gini ya Nah itu biasanya ide-ide yang luar biasa itu akan muncul Dimana kalau kita dalam suasana biasa-biasa saja gitu kan Habis ngomongin dagang, anak, terus tiba-tiba eh kamu tuh baik orangnya ini, ada apa nih orang ini gitu Tapi kalau habis seminar lalu kan dipraktekkan Nah itu membuat suasana lebih intim, apalagi seminarnya mengenai keintiman dalam pernikahan Wah soal seks, soal ini, lalu wah pasti praktek gitu kan Itu membuat suasana cair kembali bahkan mengobarkan asmara di dalam pernikahan Pernikahan itu seperti taman ya, seperti kebun Maka rawat lah, karena kalau nggak dirawat Mulai udah itu tanaman liar muncul, sampah numpuk ya bangke di situ Nah demikian juga pernikahan, maka kalau nggak dirawat dengan menjaga keromantisan Menumbuhkan asmara dengan perhatian, berbuat baik, sering bersama-sama Berkencan, maka tiba-tiba akan dihanyutkan itu namanya Cinta kasih kemesraan oleh stres target, kena deadline ya tagihan Anak masalah anak tetangga, wah numpuk jadi satu Tiba-tiba hubungan suami istri juga sudah menjadi renggang Karena itu mari kita membangun hubungan pernikahan kita Supaya kita boleh menikmati pernikahan yang bahagia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!